Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Sejolina Greg, yakni Kolonel Prianto, kini telah dijatuhi fonis. Ia dijatuhi fonis penjara seumur hidup dan dipecat dari TNI-AD. Terkait putusan tersebut, Kolonel Prianto memberikan tanggapannya. Dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta pada selasa 7 Juni 2022, ia mengaku pikir-pikir atas putusan yang diberikan padanya. Putusan itu disampaikan oleh Hakim Ketua Brigjen TNI Faridah Faisal. Dalam berkas putusan yang dibacakannya menyatakan, Prianto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tiga tindak pidana. Pertama, pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 Primer. Kedua, perambasan kemerdekaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Ketiga, menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya yang dilakukan secara bersama-sama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!